hai 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 wis beluh ternyata pun berusaha makdup Hai ush ini pergerakan blotnya mau keluar ini ya wis makdup ya mantep wii mak crot hmm please aduh bruh oke pemberi saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi pemberi saya di channel saya Mas Jelen Beje mancing beli jombang oke duduk dulu ya oke dari kawan-kawan ada yang bertanya pengen lihat pemancingnya ya jadi maksudnya pengen tahu saya nah ini saya ya jelek hitam ya tapi masih ada maniknya oke ya mancing belut kali ini masih tetap di spot sawah ya spot seperti biasanya padinya tinggi pematangnya rimbun ya nanti saya spill spotnya ya nah dan ini jersey yang saya pakai ya jersey pemberian dari kawan saya nah ini kainnya adem pemirsa ya ini adem enak lah pokoknya ya halus tebal ya dan yang pasti harganya murah pemirsa ya murah tapi enggak murahan ya pesannya bisa lewat ini ya ini punyanya teman saya ya punyanya teman saya ya ini nomernya dan ini youtube channelnya ya oke untuk kawan untuk kawan-kawan semua yang mau pesan ya langsung saja juga jabri orangnya jabri orangnya ya ya semuanya Kang Agus ya dan semua pasukan anti sambat teman-teman dari si dojo juga pakai jersey ini ya oke kalau mau pesan pancing juga bisa ya nanti di deskripsi ya nanti di deskripsi ya nomor saya ya langsung saja ya oke ini spotnya ya ha lumayan ya ini kamera depan kok agak blur ya ini oke ya nah sebelah sini juga spotnya oke ya nanti keburu panas pemirsa ya langsung saja kita cari lubangnya salam satu bubi nah pemirsa ya nah ini saya spill spotnya ya nah ya nah ini kemungkinan satu bulan sudah panen ya ini sudah berbuah nah ini pemantangnya ya jadi sampai sana rimbun banget ya waduh waduh tapi nggak apa-apa lah ya kita tetap berusaha untuk menghibur kalian ya saya akan berusaha untuk menghibur kalian ya oke mudah-mudahan masih dapat suku-suku nanti bisa dapat yang babon-babon oke nah oke pemirsa nah dapat lubang itu ya oke nah ini ada cangkang keong yang utopi ya cuma satu cangkang keongnya wisi lubang ngeri ya udah-udahan bukan kepiting ya tapi ini mirip kepiting lubangnya gede ya wisi wisi belut ternyata pemirsa madu wisi 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 ini udah kena ih berat lurus ya berat ini kecil apa pancingnya kecil sinarnya kecil ya babon ini ini harus dibongkar lah ya wisi 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 wih gaduh atas wih menibis wih babon wih wih babon muridya wih jempol kaki lebih ini wih babon ternyata super oke ya nah kirain lubang kepiting ya dodo wih wih wihokay Oke okeyy Hai Nah oke pemirsa dapat lubang itu ya ini lubang bekas kaki atau apa nggak Tadi saya rabar-rabar ada lubangnya Oke mari kita coba ya Bismillahirrahmanirrahim Wih ada pergerakan Oke Nah Akhirnya sudah gerak-gerak ya Ini belutnya naik Wih Dilepasin Belutnya mau keluar ini Wih oke mantep ya Oke Loh dilepasin lagi Dilepasin ya Belut gemblum Oh dimakan lagi Loh dilepasin tuh Jempol tangan pemirsa Kok dilepasin saja ya Jadi langsung saya sikat Oke mantep ya Lanjut cari lubang ya Salam satu hobi Nah oke pemirsa Nah dapat lubang ya Lubangnya Kecil ini ya Oke gak apa-apa lah Kita coba Bismillahirrahmanirrahim Wih Langsung naik Wih Oke Ayo keluar Mana ini belutnya Wih Itu Wih Mantep Wih Dalam banget Wih Wih Mantepnya seperti itu Wih 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 Kok diem Wih Wih Biasanya belut kecil Seperti ini Wih Wih Kenap Bumir saya Oke ya Sejarah itu Lunjuk lah Sampai berdarah Tertelan ini Oke ini Kainnya kecil ya Jadi belut segini Bisa kena lah Oke mantep ya Lanjut cari lubang Salam satu hobi Wih Wih Oke pemirsa Nah di depan sudah ada Dua cangkang keong Yang lagi pacaran Ini ya Kita ambil ya Ini ya Ini cangkang keong Nah ini juga cangkang keong Nah ini ada lubang ini disini ya Nah ya Oke ya kita coba ya Ini tidak saya buat-buat ya Cangkang keong itu Benar-benar ada disini ya Enggak saya bawa Terus saya tata Begitu enggak Ngapain juga Wih Santap Ngomong Belum selesai Yang ngapain juga Yang ngapain juga Ditata Rapi seperti itu ya Sudanata sendiri tuh Masih dikunyak-kunyak Masih dikunyak-kunyak Lumayan Tarik aneh Wih 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 Montok Cabai-cabai montok Oke cabai-cabai Ini pemirsa ya Jari telunjuk Lumayan lah ya Daripada enggak dapat Ini carinya juga Susah ini ya Jadi Jangan disiasiakan ya Oke ya Jadi kita harus bersyukur Tapi Kalau memang Kecil amat ya Benar-benar kecil ya Jangan dipancing lah ya Nah ini sudah Bisa dikonsumsi ya Oke mantap Lanjut cari lubang Salam satu opi Wih 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 Dapat lubang jumbo Lubang jumbo Nah ini berharap Belutnya juga jumbo Oke Bismillahirrahmanirrahim Dimakan Oke dimakan Ternyata Wih Wih Kena Wih Kecil Belutnya aja Yang jumbo ya Belutnya Belutnya Jari itu lunjuk Lebih lah Jempol tangan Oke mantep ya Lanjut cari lubang Salam satu opi Wih Wih Kita coba Kita coba Yang sudah terbuka Ini ya Wih Nah itu Sudah ada pergerakan ya Airnya keruh Ya keluar Nyembur Ini pergerakan Belutnya mau keluar Ini Wih Mak Dup ya Mantep Wih Mak Trot Wih Aduh Wih Nabot Nabot Nantol Nantol Saya lepas Astagfirullah Ya Gak saya pegang Lepas Belutnya Jari telunjuk Akan Gak apa-apa ya Cari lubang lain Ya Salam satu opi Wih Nah oke Pemirsa Petualangan Di pagi hari ini Saya akhiri Nah soalnya Sudah capek banget ya Tapi tadi Enak ya Ini Meskipun panas ya Ada angin ya Jadi Seimbang lah ya Meskipun anginnya Gak kenceng Tapi Isis Oke Dan Perlu saya ulang lagi ya Apapun Hobi kalian ya Solusinya Di Rekar Spot ya Pesan jersey Apapun Hobi kalian ya Lengan pendek Lengan panjang Ya Bisa semua itu ya Dan Bahannya Bagus banget Oke ya Dan nomernya Sudah saya Cantumkan Di awal video Oke Cek sound Oh cek sound Cek Hasil Cek hasil Cek hasil dulu Pemirsa Cek hasil hari ini Kita buka Satu Dua Tiga Ba Oke Nah itu dia Di tempat kalian Apakah Belutnya Segini Gini Pemirsa Belut sawahnya Coba komen Nah ini Nah ini paling kecil Kemungkinan ya Aslinya Ada yang kecil Cuma gak saya pancing ya Kalau sejari telunjuk Segini ya Ini masih Pantes lah Untuk dibawa pulang Dan kainnya Saya pakai ukuran S ya Untuk belut Besar Kecil Tetap Kena ini ya Nah Ya Kalau S mini Terlalu kecil Menurut saya ya Nanti Belut yang mini Mini jadi Kena ya Oke ya Dan terima kasih Untuk Kawan-kawan semua Yang sudah menonton Video ini Sampai selesai ya Dan tunggu Video saya selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Satu Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax